Indonesia telah memulai vaksinasi tahap awal pekan lalu. Bahkan Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama disuntik vaksin Sinovac. Namun masih banyak pertanyaan tentang siapa saja. Kalangan yang memenuhi kriteria boleh disuntik vaksin. Lantas siapa saja mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Meski Indonesia telah memulai vaksin tahap awal, di mana proses vaksin perdana sudah selesai dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai orang yang pertama disuntik vaksin Sinovac. Namun hanya yang memulai kriteria yang boleh disuntik vaksin. Sebab vaksin sangat bergantung pada kondisi kesehatan dan juga penyakit penyerta. Berikut liputannya untuk Anda. Belum juga usai polemik vaksin Sinovac, kini pemerintah melalui Menteri Kesehatan kembali membuat wacana kontroversial. Dengan membuat sertifikat vaksinasi sebagai syarat berpergian. Bahkan rencananya sertifikat vaksin ini akan menggantikan syarat tes swab PCR. Padahal vaksin sendiri tidak menjamin dapat menghentikan pandemi secara keseluruhan. Vaksin ini, ini ternyata baru terbukti ya, apapun mereknya, mau itu Sinovac, Pfizer, apapun itu, itu semua mengukur apakah ada proteksi terhadap gejala, bukan terhadap penularan. Kan misalnya kan ada dua hal, ada penularan, ada gejala kan. Nah, vaksin ini nggak bisa untuk menghentikan penularan. Karena cara kerja dia, itu untuk melindungi organ dalam, bukan untuk melindungi rongga nafas atas. Karena penularan itu kan ada rongga nafas atas. Wacana Menkes tersebut juga dianggap kontradiktif dengan anjuran pemerintah sendiri bahwa pasca vaksin, masyarakat tetap harus menjaga protokol kesehatan. Terkait dengan Menteri Kesehatan yang mengungkapkan bahwa mereka yang sudah divaksinasi, tidak perlu lagi tes PCR untuk pepergian, misalkan naik pesawat, ya ini sebenarnya agak kontradiktif juga. Kenapa kontradiktif? Karena pertama, vaksin kan diulang beberapa kali. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali diulang. Tergantung jenis vaksinnya. Artinya, apakah bisa menjamin ya, ketika sudah sekali vaksin, kemudian langsung bisa mendapatkan semacam surat keterangan untuk bisa pepergian kemanapun. Dalam pelaksanaan vaksin tahap pertama, penerima vaksin diminta untuk menunggu selama 30 menit pasca vaksinasi. Hal ini disebabkan reaksi pasca vaksin umumnya berlangsung selama 5 hingga 30 menit. Merujuk pada petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, hal ini untuk mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi. Salah satu reaksi yang mungkin timbul pasca vaksin seperti reaksi anafilaktik. Gejala yang timbul pasca vaksin bisa beragam. Pada tingkat ringan, ditandai dengan kemerahan menyeluruh dan gatal, dibarengi dengan obstruksi jalan napas atas dan atau napas bawah. Jika reaksi yang ditimbulkan cukup berat dapat menimbulkan gangguan sirkulasi juga respirasi, lemas, pucat, hilang kesadaran dan hipotensi. Proses vaksinasi akan diulang kembali dalam jangka waktu 7-14 hari sejak vaksinasi pertama. Jadi memang yang Sinovac ini dan beberapa juga misalnya seperti Pfizer, itu penyuntikannya memang 2 kali. Jaraknya itu 14 hari atau 2 minggu. Sekarang ini saya baru disuntik, jadi 14 hari lagi atau 2 minggu lagi saya disuntik yang kedua. Karena suntikan pertama itu tidak menghasilkan antibody. Nah, suntikan pertama itu fungsinya untuk membuat pengingat di sel kita. Nah, begitu di suntik yang kedua itu akan diharapkan muncul antibody. Tapi ingat, antibody itu muncul setelah suntikan kedua, bukan sekarang atau besoknya, bukan. Tapi 14 hari setelah suntikan kedua. Namun perlu diingat, tidak semua orang bisa menerima vaksin Sinovac. Ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan seseorang diberikan vaksin Sinovac. Kondisi kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksin Sinovac di antaranya, orang yang pernah positif COVID-19, ibu hamil atau menyusui, pasien yang tengah menjalani terapi kelainan darah, pasien penyakit jantung, autoimun, dan sebagainya. Vaksin COVID-19 menjadi sebuah harapan sekaligus pertaruhan berisiko bagi keselamatan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa vaksin hanya salah satu cara menekan pandemi. Namun, kunci utamanya tetap ada disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kehadiran vaksin COVID-19 telah membawa optimisme pandemi segera berakhir. Namun, tidak ada jaminan vaksin COVID-19 akan benar-benar menghentikan COVID-19 secara keseluruhan. Masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan sampai pandemi benar-benar pergi. Demikian Delik edisi hari ini, saya Louis Ayu, sampai jumpa. Selamat menikmati.